selamat siang rekan-rekan semua disini saya akan mereview bukan mereview sih sampai berapa derajat AC sebuah mobil itu ketika bekerja ini dalam kondisi lansam saya di parkiran kondisi siang hari mobil berhenti ini AC nya itu bisa 5,8 tapi terus turun juga ini salah satunya karena sirkulasi AC nya itu lancar lho turun terus terus selang-selangnya kita udah pernah bersihin dryer-dryer kita ganti pokoknya intinya di flushing lah terus kondensor itu kita bersihin pokoknya full kita bersihin semua dengan kondisi normal normal tapi bukan baru ya tuh itu turun sampai awalnya tadi kan 6 ke 7 ini udah sampai 3,5 Hai ini kondisi lansam ya logikanya gini ketika dia langsam aja bisa nyampe sesuuh sedingin ini terus kalau kita pakai secara terus-menerus pasti akan tambah lebih dingin lagi lebih cepat ya ini kondisi lansam semakin turun pokoknya intinya kalau AC udah nggak dingin itu paling aman ya kita bawa ketuka AC sih jadi kita bersihin atau kita cek dulu ada kebocoran atau enggak kalau ada kebocoran ya dibersihin terus dulu evaporatornya ini udah pernah di cleaning juga jadi saya yakin tambah apa namanya bersih tambah bersih tambah lancar lah sirkulasinya sampai 3 dan ini siklusnya semakin turun ya ini kondisi diem jadi sekesuai putaran mesin aja aja oke ya Om ya pokoknya ketika ngalamin AC nya kurang dingin itu harus dicek dulu apa tekanan air freonnya berapa terus kalau emang berkurang kita harus cari kebocorannya dan kita selesaikan masalah kebocorannya dulu kalau kita mau nambah-nambah freon terus juga nggak ada gunanya sih malah buang-buang duit dalam menurut saya oke ya Om ya sekian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih